Pemirsa Solihin alias Dulo, salah satu pelaku pembunuhan berantai mengaku membunuh 7 dari 9 orang karena tergiur dengan uang 500 juta rupiah yang dijanjikan Wawan Erawan alias Aki. Namun meski telah membunuh 7 orang, uang yang dijanjikan tidak kunjung diberikan. Di balik penampilannya yang sudah umur, Solihin alias Dulo ini adalah Al Gojo atau eksekutor dalam serangkaian pembunuhan berantai yang diungkap Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tergiur dengan iming-iming uang sebesar 500 juta rupiah, membawa Dulo ke dalam pusaran kasus pembunuhan berantai. Doktrin dari tersangka Wawan Erawan tentang sosok sakti pemberi kesuksesan bernama Aki Banyu membuat pria yang sehari-hari berjualan es jincau ini terperangka. Pembunuhan demi pembunuhan terus dilakukan Dulo setiap menerima perintah dari Aki Banyu yang belakangan diketahui adalah Wawan itu sendiri. Tujuh dari sembilan korban dieksekusi oleh Dulo, baik dengan cara diracun maupun dicekik. Dulo sendiri mengaku sudah kerap menagih uang sebesar 500 juta rupiah yang dijanjikan Wawan. Namun otak pembunuhan berantai itu selalu mengelak dengan gali uang akan diserahkan jika semua pembunuhan yang sudah dirancang selesai dilakukan. Dulo mengaku tak bisa menolak karena perintah untuk membunuh yang disampaikan melalui telepon genggam berasal dari Aki Banyu. Tapi ini perasaan disuruhnya tidak boleh dibantah. Itu bilangnya Kibang, Kibang ntar juga ketemu kalau sudah ada kesuksesan. Miniminya uang 500 juta katanya sudah selesai. Ternyata Kibang itu sudah ketanggapan siwa orang yang melakukan Bapak terima kesalahan Bapak itu. Solihin alias Dulo telah mengakui seluruh perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga para korban serta siap menerima hukuman. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, Aiyus melaporkan.